Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander Fast Lift yang tipe Ultimate warna putih terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Akan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Sebagai informasi, untuk mobil Expander ini, total ada 4 tipe Tipe paling standar ada tipe GLS, kemudian di atasnya ada tipe Exit Di tipe tengah ada tipe Spot, dan tipe tertinggi yaitu tipe Ultimate Sesuai dengan spesifikasinya, karena ini merupakan tipe tertinggi, jadi fiturnya paling lengkap Untuk yang pertama, seperti biasa, kita mulai dari dimensi Untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate ini, memiliki lebar 1,75 meter Kemudian untuk tingginya juga sama, 1,75 meter Dan untuk tingginya, mobil Expander Ultimate ini memiliki panjang 4,595 meter Artinya, bagian Anda yang berencana untuk membuat garasi Idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan unit terbaru Bisa kita lihat, di sini untuk auto-produksinya, baru diproduksi pada pertengahan Februari kemarin Untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate ini, sudah menggunakan fitur terbaru Jadi untuk kuncinya sudah kunci kiles Nah, untuk spionnya juga sudah auto-volting Jadi begitu di remote, maka secara otomatis spionnya akan ikut melipat Begitu juga ketika dibuka, otomatis spionnya akan buka Kita lanjutkan ke bagian grill Untuk bagian depan, di sini ada logo Mitsubishi warna krom Kemudian untuk grill utamanya, berwarna piano black, model 2 baris Untuk lampu bagian atas, di sini ada lampu senja di bagian ujung Kalau untuk bagian tengah, ada lampu senja Kalau untuk bagian tengah, di sini ada lens perwarna krom Untuk desainnya, desain dynamic shield Serta untuk lampu utama, sudah menggunakan desain terbaru Yaitu menggunakan lampu model D-Ship Dan di bagian ujung bawah, di sini terdapat fog lamp Untuk fog lampnya, menggunakan lampu jenis polam Serta untuk bagian front underguardnya, di sini perwarna grey Nah, dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna putih Kita lihat secara lebih dekat Mulai dari bagian paling atas Nah, di sini untuk lens jendela bagian atasnya, sewarna bodi, berwarna putih Kemudian untuk pilar B-nya, di sini berwarna hitam Lalu untuk lens bagian bawahnya, yang di po-ultimate ini sudah menggunakan lens warna krom Untuk handle pintu, menggunakan handle pintu model tarik Covernya berwarna krom Serta dilengkapi dengan tombol gilas di bagian ujung Lanjut ke bagian spion Untuk spionnya, menggunakan cover berwarna krom Serta dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujungnya Dan lanjut ke bagian bawah Nah, untuk velg-nya, yang tipe ultimate ini menggunakan velg model dual tone Jadi bilang, untuk Expander, ini merupakan satu-satunya yang menggunakan velg model dual tone Karena kalau yang lainnya menggunakan model singletone Untuk profil band yang dikunakan, di sini menggunakan band merek Dunlop Dengan profil 205x55 R17 Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi rem sakram Dan untuk suspensinya, menggunakan jenis made person Lanjut ke bagian samping Untuk bagian set undercard-nya, di sini warna kri Untuk ground clearance-nya, 220 mm Nah, lanjut ke bagian samping belakang Untuk bagian samping, di sini menggunakan kaca film merek Asia atau Panica Minolta Dan untuk tegi BBM-nya ada di sebelah kiri Ini menggunakan tegi BBM kapasitas 45 liter, jenis bensin Lanjut ke bagian belakang Nah, kalau untuk bagian belakang, di sini suspensinya menggunakan jenis torsion beam Kalau dari jenis suspensinya yang digunakan Ini menandakan mobil expander mengutamakan masalah kenyamanan Karena kombinasi antara make person dengan torsion beam Kita lanjut ke bagian belakang Nah, ini untuk tampilan belakangnya Kita lihat secara lebih dekat Pertama, mulai dari bagian paling atas Untuk bagian atas, antenanya sudah menggunakan antena model suck pin Separta body Kemudian ada spoiler Dan di bagian belakangnya, di sini ada Heikman stop lamp Fungsinya seperti lampu rem Untuk bagian kaca belakang, sudah dilengkapi dengan rear defoker Lalu ada waver di bagian tengah Dan untuk kaca belakangnya, sudah dilapisi dengan kaca film merek ASIO atau Konica Minolta Untuk lampu belakang, di sini menggunakan lampu jenis LED Desain T-Shape Lalu untuk bagian backdoor, di bagian tengah Di sini ada logo Mitsubishi berwarna krum Untuk tailgate-nya, sewarna putih berwarna putih Serta untuk yang tipe ultimate ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakang Lanjut di bagian bawah Di sini ada reflektor model vertikal Kemudian sebelah kiri ada emblem expander warna krum Dan di sebelah kanan ada emblem ultimate warna krum Untuk fitur keselamatan, bagian belakang ada sensor parkir Jumlahnya ada dua titik Serta untuk rear underguard-nya, di sini warna grey Dan untuk bansarab ada di bagian bawah Nah ini untuk bansarabnya menggunakan valet jenis standar Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior Mobil Mitsubishi Expander Fastlip yang tipe ultimate warna putih Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior Pertama kita mulai dari sisi pengemuti Untuk sisi pengemuti, di sini handle pintunya menggunakan model tarik Covernya berwarna krum, dilengkapi dengan tombol gilas Dan juga slot kunci manual di bagian belakang Nah ini untuk sebelahnya sudah auto-folding Kemudian lanjut ke bagian door trim Untuk door trim-nya, di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna krem Untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan plastik Kemudian untuk bagian tengahnya, di sini menggunakan bahan soft touch warna krem Untuk bagian armrest-nya juga warna krem Kemudian di sini ada list warna silver Untuk handle pintu bagian dalam, di sini berwarna krum Kemudian untuk bagian tengahnya, covernya menggunakan aksen karbon Di sini ada beberapa tombol Ini tombol untuk window lock, pengunci jendela Ini tombol central lock, pengunci pintu Dan untuk power windows, sudah auto pada seat driver Lanjut ke bagian bawah Nah di sini untuk bagian bawah, terdapat 3 buah kapotol holder Sebagai tempat penyimpanan kotol air minum Dan di ujung, terdapat speaker utama Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard Nah untuk dashboard-nya, di sini juga kombinasi antara warna hitam dengan warna beige atau warna krem Kita mulai dari bagian pilar A Untuk bagian pilar A, di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter Untuk menghasilkan audio efek treble Kemudian untuk bagian tengah, di sini ada bahan soft touch Untuk bahan soft touchnya ini warna krem Kemudian di bagian tengah ada kisi AC dengan list warna silver Dan juga tombol info di bagian samping Karena tipe ultimate ini sudah menggunakan kunci kilas Jadi untuk menyalakan mesin, tinggal tekan tombol start-stop engine Nah untuk tombolnya di sini Kemudian sampingnya ada pengaturan untuk spion elektrik Ada pengaturan arah jendela Dan tombol untuk kelipatan spion juga atau folding Lalu di bawahnya lagi, di sini ada tombol untuk auto stop and go Ini untuk idling stop system dan juga tombol stability control Lanjut di bawahnya ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover Lalu di ujung, di sini ada tuas untuk membuka cup mesin Dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah Karena mobil ini menggunakan transmisi jenis Matic Serta untuk tuas tanki BBM ada di bawah jog pengamuti Dari bagian bawah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas Nah seperti biasa, pertama kita mulai dari tampilan cluster meter Untuk cluster meternya, coba kita nyalakan terlebih dahulu supaya lebih jelas Nah ketika dinyalakan, kita langsung disambut oleh gambar expander Di sebelah kiri di sini ada RPM Kemudian bagian kanannya ada speedometer Untuk bagian setir, di sini ada logo Mitsubishi perwarna chrome di bagian tengah Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemuti Di sebelah kiri, di sini ada tombol untuk auto usage steering Ini ada tombol volume dan juga tombol pengganti channel Lalu di bawahnya, di sini ada tombol untuk voice command dan juga bluetooth handsfree Jadi bisa akan tutup telpon Di sebelah kiri ada tombol untuk voice control Untuk setirnya sendiri, sudah menggunakan desain terbaru Nah lanjut, untuk di sebelah kiri, di sini ada tuas untuk pengaturan wiper Dan di sebelah kanan, di sini ada tuas untuk pengaturan lampu Serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur Caranya tinggal kita tarik tuas untuk bagian samping ini ke bawah Nah di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun Dan juga telescopic steering atau maju-mundur Nah ini sehingga memutakan kita menemukan posisi bergendara yang paling nyaman Untuk mengunci-nya kembali tinggal dorong ke atas Nah dari bagian setir, lanjut ke bagian tengah Untuk headset-nya di sini berukuran 8 inci Untuk fiturnya ada radio, kemudian ada bluetooth, ada menu telepon Lalu ada slot USB, kemudian ada AV-in Dan di sini ada kamera belakang Nah ini terkembilan kamera belakangnya Serta juga sudah support dengan smartphone connectivity Jadi bisa untuk weblink, Apple CarPlay dan juga Android Auto Lanjut di bawahnya, di sini ada tombol headset dan juga dua buah kisi AC dengan list warna silver Untuk pengaturan AC-nya sudah menggunakan pengaturan model digital Untuk sebelah kiri ada pengaturan kecepatan kipas Kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu Di bawahnya di sini ada tombol rear defogger Kemudian ada AC secara maksimal Ini ada mode arah kembusan Ini tombol untuk menyalakan AC Kemudian ini tombol untuk air sirkulator Dan ini untuk tombol untuk mematikan AC Lanjut di bawahnya ada slot USB dan juga satu buah power outlet Bisa digunakan sebagai tempat charge Untuk transmisi, di sini menggunakan transmisi metik jenis CPT Kemudian untuk tipe ultimate ini handrailnya sudah menggunakan model elektrik Serta di belakangnya terdapat tombol untuk brake auto hold Di bagian tengah, di sini terdapat dua buah kapot holder Serta untuk amresnya menggunakan bahan soft touch warna krem Nah ini untuk ukurannya cukup luas Bisa kita lihat untuk bagian dalamnya sangat fungsional Dari bagian tengah, sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan Untuk si penumpang depan, di sini dilengkapi dengan speaker jenis tweeter Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan Di bagian tengah, di sini ada aksen warna beige Untuk bahannya, bahan soft touch Serta yang menarik, untuk bagian tengahnya ada aksen boot panel Di bagian ujung ada kisi AC Di bagian tengah ada laci penyimpanan terbuka Kemudian ini ada glove box Nah untuk glove boxnya, di sini ada apar dan perlengkapan lain Untuk bagian bawah ada segitiga pengaman, karpet dan jenisnya Ini untuk perlengkapannya nanti tinggal di tata Nah ini untuk perlengkapan lain ada di sini Lanjut ke bagian samping Untuk tampilan door dream kurang lebih sama seperti menurut lama Di bagian atas ada asis grip model retrack Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan Dilengkapi dengan jenis main dan cover model hang up Untuk bagian tengah, terdapat lampu kabin model standar Kemudian untuk sepian bagian tengahnya Ada menu retrack Dan untuk sun visor sisi pengemudi Di sini dilengkapi dengan card holder Sebagai tempat penyimpanan kartu tol Dan untuk sebelah kanan, di sini polos Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian dashboard Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian jog Nah untuk jog yang digunakan, yang tipe ultimate ini Menggunakan cover berwarna beige atau warna krem Nah untuk bahannya menggunakan bahan jenis hack fabric Jadi materialnya kurang lebih sama seperti yang tipe spot Bedanya kalau ini menggunakan warna krem Untuk pengaturannya juga sama lengkapnya Ini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran Dan untuk bagian depan, di sini ada tuas untuk pengaturan ketinggian jog Jadi jognya bisa diatur ketinggian Dan untuk bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur Nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama Mobil expander tipe ultimate ini Dari baris pertama, sekarang kita lanjut menuju ke baris kedua Di sini untuk baris kedua, seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim Untuk door trimnya kombinasi antara warna hitam dan warna krem Untuk bagian atas menggunakan bahan plastik Kalau tengahnya menggunakan bahan soft touch Lalu di sini ada lace warna silver Untuk handle pintu bagian dalamnya menggunakan warna krum Kemudian untuk bagian tengah ada aksen warna karbon Dan di bagian bawah terdapat 3 buah kapotol holder Serta di ujung terdapat speaker utama Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian dalam Nah di sini untuk bagian dalam sudah dilengkapi dengan asis double blower Kemudian untuk bagian samping, di sini ada asis grip motor di track Untuk bagian tengah ada lampu kabin, untuk lampu kabinnya standar Serta untuk bagian tengah dilengkapi dengan 20 headrest Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm ukuran diwasa normal Bisa kita lihat untuk legroomnya sangat longgar sekali Ini untuk jognya juga masih bisa sliding Nah ini kalau maju paling maksimal segini Untuk lututnya juga masih aman Ini untuk jarak slidingnya sekitar 5 jari Kalau untuk kapasitas penumpangnya di muat 3 orang diwasa masih sangat aman Nah kemudian untuk fitur fungsional, di sini ada laci penyimpanan Untuk bagian tengah sini juga dilengkapi dengan 2 buah slot Ada slot USB dan Type-C Dan di sebelah kiri ada laci penyimpanan lagi Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua Mobil mencubi se-expander fast slip yang tipe ultimate ini Dari baris kedua, sekarang kita lanjut menuju ke baris ketiga Nah seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil expander ultimate ini Di sini untuk akses ke belakangnya juga sangat mudah Karena untuk jok baris kedua sudah one touch stumble Nah untuk jok baris ketiga kapasitasnya untuk 2 penumpang Sekarang kita masuk ke bagian dalam Nah di sini kita tegakkan untuk sandarannya Oh iya untuk bagian armrestnya sudah dilengkapi dengan 2 buah kapotol holder juga Nah ini untuk legroomnya bisa kita lihat sangat memadai Ini kalau dimuati 2 orang diwasa juga masih sangat longgar Kemudian untuk sebelah kiri, di sini ada 1 buah kapotol holder Kemudian ada laci penyimpanan Dan di bagian atas di sini ada akses grip model retrek Untuk sebelah kanan juga sama, di sini ada akses grip model retrek Kemudian untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan 1 buah power outlet Di belakangnya ada laci penyimpanan Serta untuk bagian bawahnya di sini terdapat 1 buah kapotol holder Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga Mobil expander tipe ultimate fast lift ini Dari baris ketiga, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi Nah untuk akses keluarnya juga cukup mudah Karena untuk jognya sudah model wanted stumble Jadi bisa dilipat secara full Nah sebagian informasi seperti biasa Khusus untuk warna putih di mobil expander Untuk harganya lebih tinggi atau lebih mahal 1 juta setengah Jika dibandingkan dengan warna lain Kita lanjutkan ke bagian bagasi Untuk bagasinya bisa kita lihat ini sangat longgar Bisa digunakan untuk sekitar 4 kalon Kemudian di bawahnya juga masih ada laci penyimpanan lagi Untuk bagian sebelah kanan di sini ada laci penyimpanan juga Ini untuk penyimpanan dongkrak dan juga toolkit Jadi mudah diakses terutama dalam kondisi terurat Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi Mobil expander tipe ultimate ini Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan Untuk melihat mesin Untuk mengakses mesin seperti biasa Kita tarik tuas kapusnya terlebih dahulu Yang ada di bagian bawah dashboard Nah sebagai informasi Untuk mobil 7bc expander ini menggunakan mesin berkapasitas 1500cc Untuk mesinnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi MyFact dan juga DOHC Untuk mesin yang digunakan di sini kurang lebih sama seperti expander lainnya Termasuk juga expander plus karena menggunakan mesinnya sama Nah kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu Kita pasang penyangga Di sini untuk bagian bawah kap mesin Sudah dicat sewarna putih untuk yang warna putih Kemudian dilengkapi juga dengan peredam Lanjut ke bagian mesin Untuk mesinnya sudah dilengkapi dengan cover Nah untuk tenaga yang dihasilkan Mampu mencapai di angka 77kW Atau setara dengan 105 PS pada 6000 RPM Dan torsinya mampu mencapai di angka 141 Nm Kemudian untuk fitur keselamatannya sudah sangat lengkap Mulai dari sistem pengereman ABS Kemudian ada EPD juga Kemudian ada sistem pengereman brake assist Jadi fiturnya sudah sangat lengkap Termasuk ada heel start assist Dan juga stability control Nah untuk modul ABSnya ada di sebelah sini Jadi memang sangat komplit Untuk fitur keselamatannya sudah tidak perlu dikhawatirkan Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk review mobil Mitsubishi Expander Tipe ultimate warna putih Terbaru tahun 2022 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini Sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander Untuk info dan pertanyaan Seputar mobil Mitsubishi Expander Silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi Dan pola akun Instagram kami Di at Niam Mitsubishi Jangan lupa klik like, subscribe Dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda suka like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih Terima kasih